Dan Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana saat ini, kita akan tanyakan langsung kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Maroko, Hasrul Azwar Huta Suhud. Pak Hasrul, selamat siang waktu Indonesia. Pak Hasrul, apakah ada WNI yang jadi korban terdampak gempa di Maroko sampai saat ini laporannya, Pak Hasrul? Sejauh ini atau sampai saat ini, belum ada laporan tentang WNI yang tertipa musibah gempa di Maroko. Atau dalam kata lain, seluruh WNI yang menetap di Maroko atau WNI yang sedang berkunjung ke Maroko, selamat dari musibah gempa dan dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih, Pak Hasrul. Pak Hasrul, dari informasi terakhir, ada sekitar 500 warga negara Indonesia yang menetap di sana. Benarkah angkanya sebegitu dan 500-500-nya sudah bisa dipastikan keselamatannya, Pak Hasrul? Insya Allah, dari data 500 WNI itu terdiri dari seluruh home staff, local staff, TBRI Maroko, para mahasiswa, pelajar, para pekerja, dan masyarakat lainnya yang total maksimal kurang lebih 500 orang dan mereka tinggal di berbagai kota di Maroko, termasuk ada yang tinggal di kawasan gempa di Marakesh. Namun, tidak ada yang berdampak atau terkena musibah gempa. Pak Hasrul, dari sana, apakah ada informasi terbaru terkait jumlah korban dari gempa ini? Jumlah korban abdil terakhir dari Menteri Dalam Negeri Maroko yang meninggal 2012 dan yang terluka 2059. Itu yang pertama. Yang kedua, Raja Maroko telah memerintahkan masa bergabung bagi masyarakat atau rakyat Maroko selama tiga hari berturut-turut yang dimulai sejak kemarin pada pukul, pada tanggal 8 September, maaf tanggal 9 September 2023 pada saat terjadinya gempa. Yang berikutnya, sholat gaib seluruh masjid di Maroko dilakukan pada waktu sholat zuhur siang hari ini. Itu yang update terakhir. Kalau kondisi terakhir di sana bagaimana, Pak? Bagaimana kondisi di KBRI di sana? Aman-aman saja. KBRI tetap membuka posko 24 jam sejak terjadinya gempa kemarin sampai hari ini para home staff, local staff KBRI membuka posko di kantor KBRI Rabat. Adakah bantuan kemanusiaan juga, Pak, yang kita berikan untuk korban gempa di sana? Belum ada, namun beberapa pihak di Jakarta seperti Badan Amil Zakat Nasional sudah mengontak kami untuk memberikan bantuan. Namun, sampai saat ini, Pemerintah Kerajaan Maroko belum juga memberikan atau menyatakan atau meminta bantuan internasional terhadap korban gempa Maroko. Dan kami belum tahu kemana mau disalurkan seandainya ada bantuan dari Indonesia. Baik. Pak Asrul, ini untuk pemirsa di rumah, untuk warga Indonesia yang mungkin punya keluarga di Maroko atau ada kerabat yang sedang berada di sana ingin mengecek kondisi. Bagaimana caranya, Pak Asrul? Mereka bisa menghubungi online KBRI yang tetap buka 24 jam pada nomor plus 212 6610 95 995 Silakan para masyarakat rakyat Indonesia yang ingin melakukan ceking terhadap keluarganya atau anaknya yang sedang belajar di Maroko bisa menggunakan jalur hotline KBRI yang saya sebut tadi. Baik. Jadi, untuk hotline ini bisa dihubungi 24 jam untuk yang mau mengecek bagaimana kondisi keluarga atau kerabat yang ada di sana. Terima kasih, Duta Besar Publik Indonesia untuk Maroko. Hasrul Azwar Kutasuhut sudah bergabung bersama kami siang ini di Metro Siang. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.